Baik teman-teman sahabat surupai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi tepang li di kanal surupai dan pemetaan Untuk kali ini kita masih melanjutkan tutorial Belajar Terra Model bagian ke 7 Cara menghitung volume material Oke teman-teman kita langsung saja Disini saya sudah ada data material Ini formatnya masih sama PNE ZD Point, Northing, Easting, Elevasi dan juga Deskripsi Nah kemudian berikutnya kita akan tutup terlebih dahulu Untuk data CSP Kemudian kita menuju ke Terra Model Nah disini sebelum kita melakukan import point atau import data Kita akan membuat layer terlebih dahulu Kita pilih LZ disini Kemudian kita pilih new Lalu disini kita ketikan misalnya Data stock file Kemudian kita pilih ok Ok lagi Nah langkah berikutnya kita akan melakukan import point Kita pilih file di menu bar Kemudian kita pilih download atau import Lalu disini kita pilih aski point Nah di kotak file ini kita bisa browse Kita akan cari tempat penyimpanan data yang tadi kita buka Disini di tutorial terlebih dahulu Kita ganti file optifal Nah disini ada bbs stock file Kita pilih open Kemudian kita pilih next Nah disini formatnya sudah pas Pne ZD Kita langsung pilih next Lalu disini untuk point layer Kita buat Sama seperti tadi Data stock file Lalu kita pilih next Next lagi Kemudian kita pilih import Nah disini sudah terlihat Ada 208 point Kemudian kita pilih finish Nah langkah berikutnya jika diperlukan kita bisa membuat triangle Kita pilih setting Kemudian kita pilih link setting Tapi ini sebetulnya opsional saja teman-teman ya Tidak dibuat juga tidak apa-apa Kemudian kita samakan disini Untuk layarnya data stock file Kita hilangkan centang ini Kemudian kita pilih ok Lalu berikutnya kita menuju ke DTM Di menu bar Kemudian kita pilih DTM edge Kita klik salah satu point di luar Disini sudah data stock file Kemudian kita pilih ok Nah untuk data triangle ini kita akan tutup saja Kita hilangkan centang di display link Kemudian ok Langkah berikutnya untuk menghitung volume Kita bisa menuju ke DTM Kemudian kita pilih disini Outwork report Nah disini ada beberapa pilihan yang bisa kita gunakan untuk penghitungan volume Disini kita pilih stock file saja Lalu berikutnya disini untuk surface kita pilih data stock file Kemudian kita pilih ok Nah langkah berikutnya kita bisa pilih boundary Kita klik di garis boundary ini Kemudian kita pilih ok Nah disini sudah terlihat untuk hitungan volume ada 12.217 kubik meter Nah ok teman teman demikian untuk tutorial kali ini Belajar teramodel bagian ke 7 Cara menghitung volume material Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua Amin Sampai jumpa di tutorial berikutnya Jangan lupa like, subscribe, ataupun komentarnya ya Terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini Salam Surpay Terima kasih sudah menonton!